Lalu juga kita menerima Kristus, memberi kita otoritas dan kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah. Yang merupakan manifestasi indah dari kasih Allah, menjadikan kita ahli waris Allah dan menyatukan ahli waris dengan Kristus. Terima kasih telah menonton! 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 Yang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah Terima kasih telah menonton! 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 Anak-anak terang, mereka dibenarkan. Kata benar itu berarti otoritas dan kemampuan. Jadi kita yang walaupun sudah jatuh ke dalam dosa karena menerima terang dan karena menjadikan Allah itu adalah sebagai Tuhan dan Raja kita dan kita menjadi anak-anak Allah, maka kita dibenarkan sehingga kita juga memiliki otoritas dan kemampuan. Lalu juga kita menerima Kristus, memberi kita otoritas dan kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah yang merupakan manifestasi indah dari kasih Allah menjadikan kita ahli waris Allah dan menyatukan ahli waris dengan Kristus. Kita mendapatkan hak istimewa dilahirkan dari Allah bukan secara biologis yaitu berdasarkan keturunan fisik bukan dari darah dan daging yaitu berdasarkan napsu daging bukan atas kehendak manusia yaitu berdasarkan kekuatan dalam diri manusia itu sendiri tetapi dari Allah yaitu kelahiran kembali yang hanya dimungkinkan oleh roh kudus. Sarana untuk menerima terang untuk menerima Kristus kita harus percaya di dalam namanya artinya kita harus percaya kepada Yesus sebagai Allah nama seseorang sering digunakan untuk orang itu sendiri jadi kita harus percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus percaya kepadanya memberi kita kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah iman kepada Yesus saja tidak membuat seseorang menjadi anak Allah banyak yang percaya kepada Yesus tetapi tidak menjadi murid-muridnya hanya dengan mematuhi ajarannya mereka menjadi murid-muridnya beberapa orang percaya tetapi tidak mau mengakui dia ketika iman menggerakkan kita untuk menaati Kristus maka kita menjadi anak-anak Allah iman menjadikan kita anak-anak Allah ketika kita mengenakan baptisan di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah melalui iman tetapi bagaimana caranya dengan mengenakan Kristus ketika kita dibaptis di dalam Kristus Yesus Yesus menjadi pencipta keselamatan kita ketika kita menaatinya seperti menaati perintahnya untuk dibaptis dengan demikian kita dilahirkan kembali dari air dan dari roh kudus sayangnya banyak orang yang salah menerapkan kata-kata Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 12 ada yang mengajarkan bahwa seseorang menjadi anak Allah hanya dengan menerima Kristus dalam iman saja tanpa disertai dengan perbuatan yang nyata dengan mengucapkan doa orang berdosa yang tidak diajarkan oleh Alkitab sering mengacu kepada Wahyu 3 ayat 20-21 yang ditujukan kepada orang Kristen yang bersalah bukan orang berdosa yang terhilang jadi banyak sekali mereka mengikuti tradisi dan ajaran yang bukan berasal dari Alkitab karena tidak mengenal terang dan karena tidak mengerti apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes namun menerima Kristus dalam iman memberikan satu kuasa untuk menjadi bukan membuat seseorang menjadi jadi ini ada dua hal yang berbeda kita harus menggunakan kekuatan kita melalui ketaatan iman seperti mengakui iman kita bertobat dari dosa-dosa kita puncak ketaatan kita dengan mengenakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan kita melihat bahwa Yesus adalah terang sejati yang memberikan terang kepada setiap manusia membawa kasih karunia dan kebenaran bagi mereka yang berdosa dan salah menyediakan jalan keselamatan melalui darahnya betapa menyedihkan bahwa ada banyak orang di dunia orang yang tidak mengenal dia orang yang belum menerimanya yang menghabiskan hidupnya dengan tersandung di dalam kegelapan tetapi jika kita bersedia untuk percaya di dalam namanya kita memiliki hak untuk menjadi anak Allah kita dapat dilahirkan kembali dari Allah asalkan iman kita adalah iman yang taat bersedia untuk tinggal di ajaran Kristus biarlah firman Allah dan khususnya Injil Yohanes mengarahkan kita ke arah terang agar kita dapat diselamatkan dan memiliki kehidupan di dalam namanya sahabat biblika yang dikasih oleh Tuhan kiranya dengan menjadi terang kita dapat menjadi saksi terang dimanapun kita berada sehingga kehadiran kita membawa sinar terang yang sejati yakni dari Kristus sendiri kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk menjadi terang dan saksinya dimanapun kita berada Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom Terima kasih telah menonton